Saya juga melalui majelis hakim yang mulia pada hari ini Kita nama-nama kita semua tercatat Nama-nama kita semua dihadapan orang ta'ala Dan dihadapan sejarah negara ini Dan dihadapan sejarah akan dibaca oleh anak cucu kita Adanya pembantai yang menyebabkan orang Tak berdosa Lalu bisa misalnya Pelakunya Dikatakanlah tidak di penjahat Bahkan dinyatakan tidak bersalah Lalu kita masih hidup dihadapan orang dan dihadapan anak-anak kita semua Apa kata anak-anak cucu kita nanti Kalau kita ternyata hanya diam saja Siapa kita belajar hukum Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton Apakah kulitnya terlepas Menurut saksi Apakah itu akibat pembusukan Karena kita kemarin ada dokter forensik Yang mereka menyatakan bahwa setiap mayat Setiap mayat ini enggak Enggak lupa, enggak karena korban kejahatan Atau biasa pun dia mati Biasapun meninggal Pasti kena lupas kulitnya Nah menurut saksi Apakah jenazah Nam suhada ini akibat Karena hal lain Pembusukan atau karena lain Hal lain Ini Tadi dikaitkan kan saudara penuh ke Aceh Di pembantikannya Pengalaman saya Berinteraksi dengan mayat-mayat Saudara-saudara kita di Aceh Dari mulai mayat Masih segar Sampai mayat busuk Sampai mayat tinggal belatung Gitu ya Tulang-belulang Itu semuanya kita lihat prosesnya Kalau model seperti ini bukan busuk Padang orang-orang busuk sebenarnya Dan kita terima Mereka enggak ada bau sama sekali Kalau mayat orang Dari jauh aja gitu Kalau yang udah mulai ikut Kalau kita tarik Lepas kulit-kulitnya yang perlu dikantikan Nah kalau ini baru dua hari Kulit sudah terlupas seperti itu Itu kita enggak tahu dikasih apa Apa juga Kan berapa dikasih Apa namanya Air keras Atau dikasih apa Kita enggak tahu bisa seperti ini Tapi bukan akibat Membusukan layaknya mayat Seperti itu Tidak berbau pada saat ini Jenazah Tidak Tidak ya Tidak Kemudian Setelah proses Tadi Kemudian Jenazah Jenazah Keperian Disolatkan Proses ini Berikutnya apa itu Pada saat itu Ya Lama-lama Mulai ada Setelah dimandikan Dimandikan Ditaparkan Disolatkan Mulai keluarga jatah Keluarga jatah Lalu Solat Mereka Tidak lama Sudah kumpul semua Bawa Jenazah ini Keluarga mereka sedentar Untuk Disaksikan Lama keluarga yang lain Malah Dibawa Untuk dimakam Terakhir Pertanyaan saya Kalau tadi Sedang saksi Menyukurkan Bahwa Dulu Menjabat Sebagai Petua Umum Kram Pemilai Islam Dengan Dengan Kondisi Tentang suhada Yang Kemudian Apa ya Mengakibatkan Meninggal Apa upaya Sebenarnya Yang sudah dilakukan Oleh FNI Untuk Menegakkan Keadilan Itu aja Saya tidak bisa lagi Berkata-kata Saya rasa sudah maksimal Yang kita lakukan Sebagai hak Nyawa Hak Jiwa Yang harus Dilindungi Jangan 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 Satu orang Dalam agama kita Ini Satu orang Muslim Atau orang Beriman Mati Dibunuh Itu Lebih besar Daripada Menghancurkan Kalman Allah Allah Khakbar Jadi Ini adalah sebuah Kejahatan Besar Apalagi Empat Orang itu Terang-terangan Hidup Bahkan Enam-enamnya Dari awal Hidup Tapi Yang dua Masih sekarang Karena Ada penembakan Di jalanan Yang Pintas Normal Hidup Normal Di bawah Dalam kondisi Hidup-hidup Kemudian Ya ada Penembakan Ada penganian Seperti ini Itu adalah Satu Kejahatan Pemanusiaan Yang Luar Biasa Sehingga Layak Dan pantas Waktu itu Pemnas Ham Mengatakan Bahwa Cuman dia Hanya ambil Empat orang Pemanusiaan Hanya mengambil Empat orang Yang karena Diambil Masih hidup Kemudian Kurang-kurang Sudah Mati Berarti Ada pembunuhan Di sini Yang sudah jelas Kemudian Entah bagaimana Dan bagaimana Lokasi Kejadian Itu Ditutup Total Lokasi Pembantaian Juga Dihilangkan Kemudian Cerita Dan cerita Bahkan Ada fitnah Seperti Misalnya Anak-anak ini Korban ini Bawa senjata Dan lain-lain Dari mereka Ada yang Putah Yang Sulit Sekali Untuk Bisa Menggunakan Sejarah Kemudian Dari mereka Ada yang Orang Miskin Sekali Tinggalnya Rumahnya Cuma Tiga meter Tiga meter Tapi berapa Gitu Hidup Ramai-ramai Satu keluar Orang Susah Orang Miskin Orang Baik Tapi di fitnah Di fitnah Lalu Dituding Tersangkap Pula Jadi ini Sudah Kejahatan Di atas Kejahatan Dan ini Tidak Bisa Apa Namanya Saya Sebagai Manusia Yang Juga Punya Punya Anak Punya Harapan Masa Anakan Bangsa Ini Kita Juga Tidak Mau Negara Ini Jadi Negara Semenang Negara Bobo Tidak Menegahkan Hukum Ambil Orang Bunuh Lalu Menyalahkan Yang Terbunuh Jadi Kami Melihat Seperti Itu Dan Seluruh Yang kita Serahkan Kepada Allah Tapi Saya Juga Melalui Majlis Hakim Yang Mulia Pada Hari Ini Kita Nama-nama Kita Semua Tercatah Nama-nama Kita Semua Dihadapan Allah Dan Di hadapan Sejarah Negara Ini Dan Di hadapan Sejarah Akan Dibaca Oleh Anak Cucu Kita Adanya Pembakai Yang Menyak Orang Tak Berdosa Lalu Bisa Misalnya Pelakunya Di Katakan Tidak Dibunyakan Tidak Dibunyakan Bahkan Dinyatakan Tidak Bersalah Lalu Kita Masih Hidup Di hadapan Lalu Di hadapan Anak-anak Kita Apa Kata Anak-anak Cucu Kita Nanti Kalau Kita Ternyata Hanya Diam Saja Siapa Kita Belajar Hukum Kalau Hukum Agama Kalau Hukum Negara Tapi Membiarkan Adanya Kejahatan Sejahat Itu Saya Melalui Majelis Hakim Yang Mulia Saat Ini Insya Semoga Bisa Ada Keterangan Kejelasan Minimal Keadilan Walaupun Seperti Apapun Usaha Kita Tapi Saya Yakin Di hadapan Allah Dan Kita Yakin Dalam Sejarah Saya Sudah Turut Berbuat Dalam Ikut Serta Menjaga Hak Asasi Manusia Dan Nyawa Orang Yang Dijamin Kehidupan Yang Dijain Mungkin Itu Menurut Sabim Oke Saksi Ya Ya Sampai Sikir Umar Ya Hasil Dari Kau 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 Sampai Sekarang Sampokan Tidak Ada Tidak 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 Di awal Purnasan Ada Rekomendasinya Terkait Tidak Empat Orang Saja Itu Yang Ada Terjadi Pelanggaran Am Ya Dari Sipul Cuma Untuk Lebih Jelasnya Lagi Itu Tintang Dari Tim Hukum Yang Yang Mengikuti Dari Detik Ke detik Ke Mahkamah Maksud saya Ke Kornas HAM Dan juga Kepada Kepada Penegakan Hukum Ya Cuman kita Lihat Lama-lama Selamaan Ada Perubahan Kornas HAM Atau Penegakan Hukum Kenapa Pernas HAM Terlebih Dari Kornas HAM Atau Penegakan Hukum Atau Penegakan Hukum Setelah Adanya Kornas HAM Terlebih Kornas HAM Pernas HAM Dahulu Lalu Mulai Dikelang Cukup lama Sekali Itu Banti Dikelang Hesinya Ya Jadi Saksini Tau Dan Dan Dari Hasil Rilis Dari Kornas HAM Kornas HAM Dari 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 Terima kasih sudah menonton!